Luarnya nggak ada apa-apa, tapi paru-parunya ini pembuluh darahnya pecah semua. Kabuhan saya itu berhasil membuktikan kalau ini bukan kecelakaan, tapi dengan sengaja ada. Ini yang meninggalnya sangat kesakitan. Hey guys, it's Nessie. And welcome to Neron Interrogation Room. Hari ini aku ditemani oleh Dr. Stephanie. Halo. Oh my God. Aku senang banget bisa ketemu sama Dr. Stephanie. Dan super honored, terhormat banget Dr. Stephanie mau datang ke Neror. Cerita-cerita sama Neroris juga. Kalau boleh tahu nih dokter, what is it that you do? Jadi kerjanya Dr. Stephanie ini apa? Jadi kalau saya sebagai Dr. Forensik, itu seintinya sih saya menerapkan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Oke. Nah ketika di sini, pasien yang saya, pasien yang saya tangani itu memang mereka yang sudah nggak lagi bisa bicara jenazah gitu ya. Jadi misalkan ada jenazah yang memang ada indikasi tindak pidana, itu tugas Dr. Forensik untuk menemukan sebab matinya apa. Oke. Jadi kita sering banget sebenarnya bahas kan tentang Dr. Forensik yang mengatakan ini kayak di kasus-kasus yang kita bahas di Neror kan? Tapi ini pertama kali aku bener-bener berbincang sama seorang Dr. Forensik. So thank you so much for coming. Oh thank you, thank you. Dan hari ini banyak banget cerita dari Dr. Stephanie. Jadi langsung aja guys. Without any further ado, stop senyum-senyum. Because shit's about to go down. Oke. Dr. Iya. Kenapa dokter tertarik untuk jadi seorang Dr. Forensik? Karena kalau dulu itu saya selalu ngerasa dunia forensik itu asik. Itu kayak judul bukunya Al-Mahrum Dr. Boni Midris. Oke. Ya mirip-miripkan dunia forensik itu lucu ya. Emang lucu. Jadi kalau orang mikirnya kan mayat ngapain sih duit akati gitu kan? Tapi kalau kita ngeliat bagaimana Dr. Forensik itu bekerja ya kita, itu sebenarnya gimana kita menjadi suara bagi mereka yang nggak lagi bisa bicara. Oke. Kita otopsi dengan ilmu kedokteran, kita liat nih setelah matinya apa nih? Terus ada kelainan di sini gitu. Nah, saya senang ilmunya di situ. Karena ilmu kedokteran digunakan untuk memberikan keadilan bagi mereka yang nggak lagi bisa bicara. Oke. Kalau dokter ini kan spesialis forensik dan medico-legal. Medico-legal, ya. What does that mean? Oh iya. Kalau forensik itu, ya intinya sih semua ilmu yang digunakan untuk kepentingan peradilan. Kalau medico-legal itu hukum kedokteran. Oke. Karena pastikan nanti hubungannya juga dengan kecehatan pada tubuh manusia. Baik manusia hidup ataupun mati. Termasuk juga potongan tubuh. Oke. Dr. Stephanie ini guys juga punya sebuah channel di Youtube. Apa yang bikin dokter akhirnya mau berbagi gitu loh di channel Youtube tentang cerita-cerita yang pernah dokter tangani? Atau juga kayak pengalaman-pengalaman pribadi dokter? Ya. Awalnya sih sempatnya kayak dilema juga ya. Karena kan kasus yang saya tangani itu sensitif. Dan saya mesti hati-hati sekali jangan sampai identitasnya kebuka. Tapi waktu itu beberapa kali kan saya diundang ke podcast untuk sharing pengalaman. Ya kebetulan saat itu pengalamannya pengalaman horror. Nah terus beberapa teman bilang kamu bikin channel lah gitu. Karena sebenarnya tuh yang kamu ceritain itu gak cuma horror loh. Ada pelajar yang bisa dipetik di situ. Pasti gak. Kalau misalkan dokter jantung, dokter paru bisa mencegah misalkan penyakit itu gimana caranya mencegah penyakit. Dokter forensik juga bisa bagaimana apa yang dialami oleh korban ini. Jangan sampai nanti dialami oleh orang lain gitu. Kaya yaudah saya coba pelan-pelan, saya cerita. Dan ya untungnya waktu itu tanggapannya sih baik. Saya juga sharing beberapa pengalaman pribadi yang tidak bisa dijelaskan secara medis gitu. Karena tujuan saya ya itu tadi. Supaya ya bisa belajar dari apa yang dialami oleh korban-korban yang saya tangani. Jadi pembelajaran buat orang-orang. Jadi kasus-kasusnya sebenarnya kita biasanya denger sebagai kasus yang sudah komplit kan. Kita gak tahu sebenarnya apa yang bener-bener dilihat sama dokter forensik. Terkadang ada kasus-kasus yang ketika di wrap up tuh cuma jadi rangkuman. Sementara sebenarnya storyline atau kayak background story dari satu kasus tuh bisa panjang banget. Apa yang terjadi sama orang ini. Apa yang mungkin kejahatan yang dilakukan. Atau bahkan kejahatan yang tidak dilakukan oleh dia. Tapi dilakukan sama orang lain pada dia. Iya kan? Mulia sekali dokter. Jujur waktu dokter bilang kayak pekerjaan yang lucu aku kayak lucunya dimana ya. Untuk aku aja aku kan banyak kan ya membahas kasus based on kayak police report. Atau kasus yang udah selesai dan kita bahas gitu. Itu aja serem untuk membaca reportase-reportase dari forensiknya. Tapi untuk melakukannya sendiri dari awal apakah di awal lebih serem lama-lama terbiasa atau emang dari awal dokter ngerasa oh yaudah ini. Oh kalau misalkan ngadepin perdanya itu sih saya nganggapnya oh ini kan pasien. Jadi mau dia datang dalam keadaan seperti apapun ya saya nggak boleh menunjukin jijik, nggak boleh menunjukin takut. Diasanya lebih menakutkan itu, yang melakukannya itu. Yang mulai hidup lebih menakutkan daripada yang sudah nggak hidup. Oh itu benar. Karena kadang-kadang motifnya waktu saya hari ini kenapa dibunuhnya? Gara-gara utang 100 ribu rupiah. Gara-gara dia salah ngomong gitu. Gara-gara misalkan warisan. Gara-gara itu sampai anak ini tega misalkan mempunuh orang tuanya atau anggota keluarganya. Nah itu tadi yang lebih mengerikan adalah orang yang masih hidup. Setuju banget lagi. Now that I think about it, bener banget kayak backstory-nya yang lebih serem daripada apa yang terjadi sama. Oke, kasus pertama yang dokter tangani. Oke, kasus pertama yang saya tangani itu mungkin saya beruntung ya kan ini cold kiss jadinya. Oke. Tapi disclaimer dulu ya, saya nggak akan menyebutkan nama tempat kejadian. Tentu. Pastinya dokter. Saya nanganin kasus, katanya itu orang diduga ternelam. Oke. Ditemukan udah sekitar 3-5 hari, badan usutnya menggebung segala macam. Tapi waktu saya periksa, itu di bagian kepala, bagian belakang dan depan, itu ada luka bolong yang sekali itu luka tembak, tempel. Oh, bener-bener di oke. Kesini. Dan saat itu memang cuma ada satu luka itu dan otaknya sudah hancur segala macam. Dan yang anehnya lagi, disini ada lecet-lecet, bentuknya itu melintang. Oke. Jadi, entah dia. Dia seperti ikat. Ya, gitu. Luka lecet tekan, bentuknya melintang. Tapi saat itu talinya udah nggak ada. Oke. Dan itu di buang begitu saja dan sampai sekarang iritesnya belum ketahuan. Jadi, dia ditemukan di sungai atau danau gitu? Karena waktu itu, pas kok sebelum dimulainya proses pengumpulan data IKTP, segala macam gitu, makanya banyak beberapa kasus itu nggak ketahuan. Karena nggak ketahuan nih, siapa nih? Siapa dia? Oh. Dan didi tubuhnya bener-bener nggak ada? Iya. Jadi, Pak, identitas. Mungkin ya. Gitu ya, hoki-nya saya. Kasus pertama loh, cold case. Kenapa dokter kayak cold case lebih lucky jatuhnya, lebih beruntung? Karena dokter Stephanie ini ternyata banyak banget kasus-kasus yang jadi masalah ya ke depannya. Iya. Beberapa kali ya, yang salah sangka warna ngira, warga dokternya nih, si terdakwanya ini dihukum. Padahal kan saya nggak ada hubungannya sama, mau ketahui pelakunya. Yang saya tahu ada jasad ini, ada luka ini, sebab matinya ini. Gitu kan. Saya nggak bilang, yang bunuh ini, yang bunuh ini. Nggak. Itu orang yang sering-sering salah sangkanya di situ. Padahal seorang dokter yang memberikan fakta-fakta dari temuan-temuan yang didapat ketika otosi itu ya. Iya. Oke. Apa kasus yang paling mengerikan dokter, kalau boleh cerita? Salah satu deh, kayak aku udah nonton beberapa videonya dokter Stephanie dan kasusnya serem-serem memang. Tapi ada salah satu nggak yang mengerikan yang belum diceritakan? Ada, jadi ini saya samarkan ya. Iya. Supaya menelindungi korban dan keluarganya. Saya pernah dapat kasus penemuan jasad seorang perempuan. Itu di satu daerah perairan ya, yang sebenarnya sih orang lalu-lalang tuh sering di situ. Oke. Tapi jasad yang ditemukan, nggak ada yang tahu siapa mengerok di situ. Dan masih fresh, kurang dari 24 jam. Waktu saya periksa itu, saya sempat agak merinding juga gitu. Karena yang melakukan pembuluhan ini, tahu apa yang dia lakukan. Bayangin aja ini perempuan, rambutnya semua itu digundulin. Terus juga lukanya cuma satu dan itu di daerah yang mematikan. Oke. Dan itu kekerasan tajam. Sama sekali nggak ada tanda-tanda perlawanan. Saya sampai kerokin kukunya, nyari ada darah nggak nih? Tanda perlawanan nyakar, kayak epitel kulit atau apa nggak nih? Nggak ada sama sekali. Dan itu identitasnya sampai sekarang nggak ketahuan. Pakaiannya udah nggak ada sama sekali. Jane Doe, berarti. Udah betul-betul nggak berpakaian. Tapi sama sekali nggak ada tanda kekerasan seksual. Dan itu lukanya cuma satu, nggak ada tanda perlawanan. Jadi literally ada orang lewat, dicak gitu, udah ditinggal. Nggak tahu backstory-nya gimana. Kalau lukanya cuma satu kan berarti nggak ada perlawanan. Nggak sempat dia dikekep atau apa. Dia bener-bener... Atau dia lagi tertidur. Oh, sesempat juga saya cari. Saya ambil darah sama urinnya. Judges yang bisa melumpuhkan itu nggak ada sama sekali. Bener-bener satu luka itu. Satu luka itu aja. Dan sampai sekarang nggak ketahuan itu siapa yang lakukan. Dan dia ditemukan di perkebunan. Dan itu udah pasti, it's not a suicide. It's not a suicide. It's a murder. Tapi nggak jelas untuk apa. Karena dia juga tidak disakiti secara... And the murder knows exactly what they are doing. Iya. Itu yang paling seru sih sebenarnya. Dia tahu satu titik itu yang akan... Wow. Yang hidup lebih menakutkan daripada yang mati. Iya. Bisa dia coba-coba. Ngeri banget. Kalau dokter, itu kan bener-bener jatuhnya jadu ya. Nggak ketahuan. Atau dianya ketahuan? Sebenarnya dia siapa? Dianya tahu. Oh, identitasnya nggak ketahuan. Oh, identitas orangnya pun tidak ketahuan? Nggak. Dan waktu itu, waktu diambil sidik jarinya manual. Itu saat berbulan-bulan. Sampai saya beberapa kali pindah kota, saya tanya. Udah ketahuan belum? Belum. Sampai sekarang. Itu khasusnya ngingetin aku sama Setia Budi 13 juga sih. Oh, iya. Yang bener-bener nggak ketahuan sama siapa? Sampai sekarang nggak ketahuan. Orangnya pun udah di sketch pun tidak ada yang tahu dia siapa. Dan juga pelakunya kan bersih banget. Bener-bener. Tahu cara gimana dia memotong dan segala macam itu. Dengan rapih. Wah. Kesamaannya kan itu daerah rame, kan? Bener. Berarti kan dipindahkan itu jenasa. Iya. Potongan-potongan tubuhnya. Iya, nggak mungkin dilakukan di situ. Oh my God. Oh, rindu. Dan nggak ada yang terklaim itu loh. Yang aku bingung tuh kayak kalau misalkan dia itu emang daerahnya dia gitu. Masih ada orang yang anak saya ilang gitu. Atau cuma saya nggak muncul lagi gitu. Atau karena sudah dianggap udahlah ilang gitu. Karena berurusan dengan siapa ngenerti juga. Oh, iya. Atau mungkin dia ilangnya sudah lama. Iya, bisa. Mungkin udah nggak ada di society, udah lama baru dihabisi gitu. Ada banyak faktor lah kenapa keluarga itu nggak mau melaporkan anak yang ilang. Iya, bener. Pernah sekali juga ada yang nggak ketawa tuh gara-gara anaknya ini ketawaan, ya mohon maaf ya, menjajakan dirinya dari materi. Terus ya keluarganya jalan mikirnya mungkin, you are dead to us. Oke. Kita nggak peduli kalau mau mati. Iya, iya. Susah. Kalau misalkan itu kan emang yang jelas ya dokter, dia tidak ketahuan siapa, pelakunya pun tidak tahu. Kalau misalkan kasus-kasus yang lebih berbahaya, yang akhirnya yang involve tuh bukan cuma sang pelaku dan keluarga korban, tapi mungkin kayak komunitas atau apa, dokter pernah juga? Pernah. Jadi itu kasusnya ya ada satu komunitas, ini masih atleti banget ya. Iya, iya. Ya anggap lah ini kayak komunitas spiritual lah. Oke. Mereka itu mengeksplorasi kekuatan tersembunyi di diri manusia. Pada saat latihan, ada salah satu itu yang baru saja sadar kalau dia tuh bisa mengeluarkan kayak semacam energi di dirinya untuk dipakai yang bela diri harusnya. Oke. Tapi pada saat dia latihan itu kan ada yang ketahanan fisik. Waktu dia mukul ke orang ini, ke peserta latihannya ini. Kayak juniornya gitu? Kayak juniornya itu tiba-tiba aja jatuh, kejang-kejang, nggak lama meninggal dunia. Oh, oke. Nah, saya kagetnya itu waktu saya disuruh periksa, di luar sini tuh hampir nggak ada luka. Betul-betul ya mulus lah gitu. Oke. Luka juga ya, cuman ya lecet-lecet sedikit gitu. Berarti inisialnya pasti mikirnya kayak, oh mungkin ini penyakit dalam gitu ya? Ya, mikirnya apakah dia punya kelainan jantung, atau mungkin sakit asma, bawaan gitu kan. Nah, tapi waktu dibuka, saya buka bagian dadanya itu, itu paru-parunya bengkak. Oh. Dan kalau waktu itu saya samakan kayak orang kena gelombang, mungkin entah kena gelombang ledakan atau apa, luarnya nggak ada apa-apa, tapi paru-parunya ini pembuluh darahnya pecah semua. Oh my God. Sampai paru-parunya ini bengkak, tulang iganya itu kecetak di permukaan paru-parunya. Oh, saking bengkaknya. Dan itu saya yakin dia meninggalnya sangat kesakitan. Gitu, karena... Jadi sempat kejangan-kejangan. Sempat kejangan-kejangan. Jadi merasakan tuh. Iya, itu sakitnya pasti luar biasa. Dan itu juga ya, kasusnya saya sedih juga gitu, karena anak ini masih usia itu di bawah umur lah. Masih sangat muda, dan waktu itu dikira sakit, atau apa. Tapi waktu saya lihat, ini nggak mungkin sakit seperti ini. Oke. Kelainan paru-paru nggak mungkin seperti ini. Iya, tapi dokter kan banyak kayak kasus-kasus kayak gini, yang akhirnya mungkin keluarganya mikir, oh, dia pasti ada penyakit dalam atau agak apa. Akhirnya nggak mau diotopsi. Yang kayak, udah langsung kubur aja, dia ada sesuatu, kayak ada eksiden lah. Iya kan. Tapi ini apa yang bikin kasus ini, keluarganya akhirnya kayak, enggak, ini aneh, janggal, harus diotopsi. Karena keluarganya itu, ini kan anak yang disayang lah. Oke. Anak ini, dia yang sangat sayang dan melindungi keluarganya. Tujuan dia ikut komunitas spiritual ini, itu sebenernya buat melindungi keluarganya. Susah. Gitu, dia anak laki-laki satu-satunya. Umurnya belum ada 17. Oh, masih muda banget. Masih sangat muda. Dan waktu kakak yang lihat ini, sebenernya ngomong, ini sakit nih, katanya asmanya kumat. Oke. Eh, kakaknya bilang, saya nggak percaya, pokoknya harus dilakukan otopsi. Saya mau adik saya dapat keadilan. Dan saat kebukti begitu, ya saya ceritakan apa adanya. Saya temukan seperti ini. Ini sesuai dengan kayak kena gelombang yang kuat, gitu. Oke. Tapi karena ini kan komunitas spiritual, ya dokter. Begitu dokter berani dan beraninya membuka fakta. Bahwa kayak, nggak, ini ada sesuatu yang janggal. Dengan kematiannya, dikasihin. Pasti digunjukin juga buktinya di pengegilan dan lain-lain. Dokter, nggak apa-apa. Ya, waktu itu ada yang sempat nggak suka. Oh, ya? Nggak suka dengan kesaksian saya. Karena kemuan saya itu berhasil membuktikan kalau ini bukan sakit, bukan kecelakaan. Tapi dengan sengaja ada daya yang kuat ini menyebabkan korban ini meninggal. Oke. Ya, dan waktu itu juga sempat saya dapat serangan juga. Dalam bentuk yang tidak bisa saya jelaskan secara medis. Jadi, waktu itu sempat sakit beberapa bulan. Dan juga sempat saya itu kayak orang linglung. Tapi kalau kan saya sempat positif tinggi, ya. Saya mikirnya, apa gara-gara saya terlalu emosi, kah? Saya mengalami kasus ini. Gitu kan. Apa gara-gara saya kepikiran terus. Tapi setelah itu saya kayak orang linglung katanya. Ada yang saya ingat, ada yang nggak. Tiba-tiba marah-marah sendiri. Tiba-tiba saya pernah membanting satu map yang harusnya beratnya beberapa kilo. Saya lempar ke dinding sampai pecah. Pernah? Oh my God. Itu ada yang lihat keluarga. Puncaknya itu waktu itu udah mulai manifestasi ke fisik. Saya sampai nggak bisa makan. Nggak ada makanan masuk, pasti muntah. Saya berobat ke beberapa orang teman sejawat saya. Nggak ada yang bisa jelasin. Dan tiba-tiba aja mata saya tuh keluar cairan. Cairan itu warna. Saya ingat banget tuh warna itu coklat-coklat encer gitu di sini. Sampai sini kebakar. Dikasih obat tetes segala macem. Nggak ada yang... Di satu mata? Di satu mata sebelah kiri. Dan itu nggak cuma saya yang kena. Keluarga dekat yang satu rumah sama saya. Termasuk kucingnya saya juga sama semua sakitnya. Adai banget. Nah gitu. Bilang gigitan serangnya nggak mungkin. Kok dikasih salam nggak sembuh. Iya. Dan di satu mata semuanya. Di satu mata. Sampai dicekin ini kenapa, ini kenapa. Ternyata sih nggak sembuh-sembuh. Terus ada yang teror kah? Kalau misalkan teror ya, ya itu sih karena... Cuma dari situnya kayak kayak... To be honest itu cukup mengerikan. Sudah cukup mengerikan. Tapi akhirnya terus gimana? Kayak untuk menghilangkan itu semua. Akhirnya lepas karena... Lagi-lagi doa dari orang yang sayang sama kita. Yang tulus keluarga. Orang tua doain saya. Teman-teman juga semua doain saudara. Tiba-tiba lepas. Dan itu lepasnya sakitnya setengah mati. Sakit? Kayak fisiknya sakit? Fisiknya. Badan-badan saya tuh kayak... Kayak saya sampe mikir yang namanya Sokratulmao tuh kayak gini apa ya gitu. Karena sakitnya tuh kayak mau meninggal. Wah udah nih saya kayaknya saya lewat nih. Saya meninggal nih gitu. Oh my god. Terus emang itu sebenarnya kayak komunitasnya lumayan kuat ya? Lumayan. Ya lumayan kuat. Tapi setelah itu kejadian. Ini udah lepas. Udah gak akan ada apa-apa. Kalau misalkan ini mau sehat terus... Sehatnya tuh cuma satu mbak. Dan itu kesannya sih gampang. Tapi susah. Jangan dendam. Gak boleh dendam. Gak boleh dendam. Saya ikutin hati ya saya marah gitu. Maksudnya nih orang yaudah. Saya tuh niatnya baik ke orang lain. Kok saya kerjain kayak gini salah saya apa? Hampir mau orangnya katanya mau dicari. Hampir mau saya bales. Tapi jangan dendam. Kalau dendam dia balik lagi. Balik lagi. Karena jadi kayak perang gitu ya. Iya. Secara spiritual. Kalau misalkan dokter tetap kayak baik. Tahu pokoknya intentionnya kayak maksudnya untuk membantu orang lain ya. Tuhan pun ada di sisi kita gitu. Tapi kalau misalkan kita mau kayak perang. Akhirnya kita lawan dia secara spiritual gitu ya. Serem banget. Karena kalau kita nyimpan dendam itu kan mbak. Kita tuh kayak energi negatifnya tuh terus sama kita lah. Yang nyarang saya dulu ya seneng lah. Tidak apa nih gak emang bisa tembak lagi gitu. Terlalu invested. Wah. Serem banget. Oke dokter aku punya pertanyaan yang. Jatuhnya sih sebenernya kayaknya lebih keprofesi ya. Jadi bukan mistisnya. Kalau misalkan dokter dibilang nih kan. Enggak ini tuh ada sesuatu dari dalam. Jadi ini pasti dia disakiti. Apakah pengadilan bisa ngeliat hal itu. Walaupun jatuhnya ini kan mistis ya. Oh yang belum bisa dijelaskan secara logis ya. Iya tidak bisa dijelaskan secara logis. Apakah itu taken into consideration dari pengadilan gitu. Kayak oh ya berarti kamu tetap melakukan hal ini gitu. Wah kalau itu sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Terlalu santet ya. Santet dan teluh segala macam itu. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalaupun saya ketemu temuan ya saya jangan bilang. Oh ini ketemu ini disini. Ya bagaimana benda ini masuk misalkan. Ya saya gak bisa nyelaskan. Karena gak ada tanda-tanda kayak luka. Segala macam gitu. Saya gak ketemu. Kalau misalkan kayak yang kasus tadi dok. Kan kayak dokter bilang. Lihat deh ini emang dari luar gak ada apa-apa. Tapi di dalam ternyata begitu saya buka kayak gini. Oh kok itu masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke. Karena itu kayak kita kena gelombang. Misalkan ada ledakan keras disana tuh. Terus tiba-tiba kan ada gelombangnya. Kita gak kena serpian apa-apa. Tapi kena gelombangnya. Oke tapi kan misalkan aku pengacaranya si orang yang melakukan. Aku bisa bilang terus gimana masuk itu gelombang itu. Gimana klien saya bisa membuat gelombang itu. Oh iya saya cuman bilang. Ya saya jangan periksa korban. Saya gak periksa telaku. Saya gak ada di tempat kejadian. Saya saksi ahli. Saya bukan saksi mata. Jadi jangan periksa korbannya. Jadi suruh pengadilan yang mikir ya gimana caranya itu gelombang. Itu ada pemenangnya masing-masing. Wow oke. So it's super tricky ya sebenernya ya di pengadilan itu. Iya yang penting kita tau pemenang kita sampe mana. Oke. Ada porsinya masing-masing guys. Wow. Berarti pengadilan di Indonesia sebenernya sangat-sangat complicated ya. Apalagi kalo ada kasus-kasus yang berhubungan sama mistis gitu. Iya. Tapi dokter sendiri tadi sempet ngobrol-ngobrol sama aku dan cerita kayak terkadang tuh pulang dari periksa pun bisa ada yang mengikuti katanya sampe rumah. Iya ada. Tapi biasanya sih yang ngeliat orang lain. Oh. Kayak dulu saya pernah menangani kasus itu memang si orang ini pada saat dia dihabisi itu dia mudah-mudahan gak berdaya. Ya terolah dia gak bisa melawan baik secara fisik maupun secara psikis. Nah waktu saya memperjuangan keadilan buat dia ini memang dikasih tau kalo pelakunya ini orang yang lebih berkuasa daripada korban. Itu waktu saya pulang katanya sih ada salah satu staff itu saya gak sebut ya itu ngomongnya saya ngeliat dokter Stephanie itu waktu nyetir di belakang itu ada laki-laki tapi dia cuma duduk begini kayak ngelamun gitu. Dokter dari kecil sensitif atau memang kayak begitu melakukan profesi ini baru nih muncul hal-hal seperti ini? Sensitif sih enggak ada kemampuan sih sebenernya gak tau juga ya kayaknya sih enggak cuman diajarin sama orang tua saya. Jadi memang dari pihak ayah sama ibu itu beberapa ada yang punya kelebihan lah. Cuman mereka tuh gak bilang kamu abisnya kamu konsentrasi coba kamu asah ya enggak enggak gitu. Asus kamu hati-hati sama misalkan pun kamu bisa ngelihat bisa ngerasa itu gak apa-apa terima aja. Cuman inget kadang-kadang yang kamu lihat mereka itu tuh bentuknya tuh beda sama kita gitu bentuknya beda ada yang besar ada yang mungkin warnanya ada yang buru segala macem gitu kan. Kamu gak usah takut gitu. Itu memang mereka ada. Asalkan kamu tuh gak nanteng mereka kamu tuh gak petentang-petenteng gak ganggu yaudah gak apa-apa gitu. Tapi misalkan udah begitu mereka ganggu ya kamu marahin aja tanyain gitu kamu kenapa Kak? Saya kan gak ganggu kamu. Ya dari kecil dia biasa aja gitu. Dokter udah tau kayak udah pernah dikasihin warning itu sama orang tua tapi kenapa masih memilih profesi yang malah bisa ketemu sama mereka? Mungkin ada panggilannya disitu kali. Jadi saya pikirnya ya emang panggilan saya disini gitu. Bahkan sudah dipersiapkan gitu. Kalau misalkan aku tiba-tiba jadi dokter forensik ngelihat hal-hal seperti ini mungkin aku gila sendiri kali ya. Tapi kalau yang menyerupai yang saya tangani terus datang ke saya itu yang berapa kali ya saya gak takut sih. Cuman bilangnya saya udah gak bisa bantu ya gitu. Udah cukup tadi di kamar otopsi gitu. Padahal kok kadang bilang wah kok saya jadi kamu mudah pingsan gitu. Karena pernah. Saya tuh ngadepin kasus pembunuhan bayi. Jadi si bayi ini dihabisi gara-gara si ibu ini gak tau bayi yang dikandungnya itu anak siapa. Jadi si ibu ini sudah punya pasangan sah tapi dia juga ya mohon lah berselingkuh. Terus sama si bayi ini itu dia taruh itu di bawah rumahnya. Itu dipendam disitu. Sampai akhirnya ketauan ada yang curiga, ada bau segala macem. Dan saya otopsi dan pada saat itu saya tau bayi ini dikubur dalam keadaan hidup. Karena tanah dan segala macem ada di paru-paru. Dan matinya dia pelan-pelan dia. Bayinya tuh sehat. Cukup bulan terus keliatan banget tuh udah-udah besar lah gitu. Pasti ini anak gak langsung meninggal. Saya otopsi segala macem saya pulang. Itu katanya ikutin sampai rumah tuh saya taunya. Karena malam itu saya sama suami denger ada suara anak lari-lari. Kayak lagi main-main gitu saya dikira. Anak tangga kali gitu bener. Kita gak siapa kok lewat tengah malam menjelang subuh kok. Masih main-main gitu kan. Nah besok paginya saya mau kerja. Saya lihat mobil saya itu ada cap lakan tangan di jendela. Kecil segini. Cap lakan tangan gitu. Saya mikirnya nah bener kan anak kecil kemarin malam gitu main. Nih pasti iseng nih ngeliatin ke dalam gitu. Terus saya ambil lap. Saya lapin. Loh kok gak bisa? Ternyata cetakan tangan itu dari dalam kaca. Bukan dari luar. Dan itu mobilnya saya kunci. Di foto gak ada waktu itu? Di foto itu enggak. Aku sebetulnya kayak orang punya pilihan orang-orang di foto gak ada waktu itu? Di waktu itu ya yaudahlah. Saya lapin lupa saya pergi. Oh iya. Tapi kan apa manifestasi dia? Berarti dia lebih tua gitu daripada pas dia meninggal ya? Wah itu saya gak tahu. Gak tahu ya. Rahasia ilahi ya. Serem banget. Oke. Jadi salah satu film favorit aku. Adalah The Autopsy of Chando. Oh iya favorit saya juga tuh. Fugus banget. Masuk banget. Makanya aku jadi tertarik banget sama dunia otopsi. Gara-gara film itu juga. Pernah gak dokter menemukan kasus dimana orang yang dokter otopsi itu. Gak cuman kalau yang tadi kan kayak jelas dia gak diketahui ya. Tapi ada hal-hal yang kayak wah ini mustinya manusia normal tidak. Seperti ini gitu. Yang katanya meninggal karena dia punya ilmu kebal itu pernah. Jadi lagi-lagi saya samarkan nama tepat kejadian laki-laki ini. Katanya itu tiba-tiba ngalamin kelumpuhan yang gak bisa dijelaskan. Katanya dari ujung tangan, ujung kaki. Tuan-tuan kebal terus lumpuh-lumpuh-lumpuh sampai akhirnya satu kali. Dia ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Oke. Udah kaku. Waktu saya tanya ini sakitnya apa? Jelaskan seperti ini saya bilang ini jangan-jangan autoimun. Oke. Saya bilang kan ada tuh namanya multiple splerosis. Jadi sistem imun kita itu menyerang sistem syaraf kita. Keluarga yang nantar tuh bilang gak tahu dokter. Waktu itu memang setempatmu dirujuk. Cuman si keluarga ini gak mau. Si korban ini ngomongnya. Udah gak apa-apa gak mau saya dirujuk. Obatnya berobat sendiri. Tapi waktu diperiksa. Ya biasa saya taruh di atas tempat tidur. Keluarganya minta diperiksa luar aja. Karena yang meninggalnya di tempat tidur gak wajar. Jadi diperiksa luar aja. Nah pas saya lagi mau buka lajunya. Tiba-tiba jenazahnya tuh gini. Haaah. Nah itu gak usah takut. Itu saya mikir itu kan gas di lambung nih. Oh oke. Gas di lambung keluar terus maksud saya haaah gitu. Wajar. Tauan ya yang mana yang bukan dokter ya. Gak cuman sekali beberapa kali. Kami lepasin kan. Terus saya bilang ke temen-temen saya. Udah gak usah takut ini gas lambungnya keluar. Misalkan-sakankan dia ngerang. Mungkin berarti kayak susur-suster yang lain juga sama sama aku. Iya. Diam dulu gitu. Stop motion dulu. Terus pas lagi tengah-tengah meriksa itu kan. Kita tetap periksa nih orangnya. Kita lengkapi catatan. Itu masih bunyi lagi. Haaah gitu. Padahal gak kita miringkan badannya. Gak ada apa-apa ini. Itu beberapa kali. Bunyi gitu. Dan itu dibuka? Enggak itu gak dibuka. Oh gak dibuka. Enggak muta otopsi. Oke. Udah selesai. Saya tutupin gitu. Saya keluar. Kita masih kedengaran terus beberapa kali. Haaah gitu. Udah gak ada detak jantung? Udah gak ada detak jantung. Walaupun itu seperti ini. Ini jangan-jangan apa masih hidup nih? Enggak mungkin. Saya bilang itu liatnya udah kaku mayatnya udah ada. Lebam mayatnya di belakang tuh udah keluar gitu kan. Terus saya juga cekin ini gak ada nadinya nih ya gitu. Terus sampai saya taruhin kaca di depan mukanya gini. Kalau gak dia gak ah gitu. Gak ada itu ya gak ada ampun ya. Oke. Dan itu katanya beberapa teman saya tuh. Itu jurnal saya kemarin itu yang katanya ngilmu. Itu luar biasa lah katanya saya sampai tenggang. Yang terus tuh suaranya ngerangnya itu. Ilmunya itu kemungkinan ilmunya itu kayak ngerogotin badannya sendiri. Jadi dia itu meninggalnya cukup lama. Itu ada sekitar katanya 6 bulanan sakitnya seperti itu. Tapi ya pelan-pelan-pelan. Jadi ya kalau saya bilang kalau jelasin secara medisnya. Ini bukan ilmunya tapi ya sistem mengebalan tubuhnya yang ngerang pada anda sendiri gitu. Secara medis. Secara medis. Maksudnya yang tidak berhubungan semedis. Maksudnya kayak di Indonesia tuh emang ini udah bagian dari budaya kita gitu loh. Jadi gak bisa luput dari hal-hal seperti ini ya. Sebenernya ini pembelajaran yang luar biasa ya. Bahwa kita menukar sesuatu dengan kekuatan ya pasti ada harganya. Dan terkadang harga itu kita gak tahu. Apalagi kalau misalkan kita dealing sama sesuatu yang berbeda. Bukan-bukan makhluk kita gitu. Banyak banget ya price-price. Harga-harganya harus dibayar gitu. Iya tapi gak ada yang gratis. Betul gak ada yang gratis. Jadi kayak kita mau power. Mau hidup yang panjang. Atau kalau misalkan kita gak tengin itu gak dapatkan itu dengan cara yang baik. It comes with a price. It comes with a price. Kalau misalkan itu kan salah satu orang yang punya ilmu dalam lah. Katanya ilmu kebal gitu di keluarganya nantar cerita. Tapi kok gak kebal dia akhirnya meninggal. Nah itu. Katanya gara-gara ilmu kebalnya itu seharusnya orang ini tuh katanya sih udah meninggal lama gitu. Cuman proses dia yang ngecabut itu perlu lama gitu. Kesakitannya tiba-tiba dia gak bisa nafas. Tiba-tiba gak bisa gerakin tangan. Kaki cuman kaku. Sampai katanya waktu cuman bisa tiduran di tempat tidurnya itu aja matanya masih melotot gitu katanya. Oh my God. Tapi itu katanya harus ilmu dulu katanya dok? Katanya iya cuman gak tau ceritanya pokoknya dia pernah ilmu kebal. Waktu dibangkupus gas mask dokter udah bilang bu dirujuk aja ini. Ini dirujuk ke dokter saraf aja gitu. Ke yang fasilitas kesehatan lebih komplit gitu kan. Tapi si bapaknya ini gak mau. Dia bilang katanya saya mau obatin diri saya sendiri gitu. Obatin diri sendiri dia aja. Susah oke. Eh ini udah. Gak mau jadi julikan orang tinggal. Kalo misalkan bukti lainnya dokter. Kayak sebagai lesson lah nih. Mungkin nerolist bisa belajar gitu ketika kalian mau attain sesuatu dengan cara yang tidak baik. Kalian bikin deal atau perjanjian-perjanjian sama sesuatu yang jatuhnya kayak ilmu hitam. Ilmu jahat gitu. Ada gak cerita lainnya yang kayak terjadi sama orang-orang yang melakukan hal itu? Oke. Ada salah satu ya mungkin saudara jauh saya itu memang dia salah satu yang terobsesi. Ingin punya kesaktian lah gitu. Sampai dia berguru di satu tempat itu pada akhirnya nyesel sebenernya. Dia tuh dikenal sebagai ahli spiritual atau apa normal atau dukun ya. Yang terkenal di daerah itu. Tapi satu pesannya dia ke senior-senior apa ya. Orang tua, tante-tante saya gitu. Jangan sekali-sekali ikuti gejak saya. Saya ini jahat. Katanya percaya gak percaya itu memang ada. Dia bilang tuh kualitnya gini. Dia tuh kan punya ilmu pemikat ya mungkin kalau kita bilang talent gitu. Dia ngomong saya tuh bisa mendapatkan perempuan mana saja yang saya mau. Kayak cerita dokter yang si ganteng itu dengan pacar banyak. Oh beda-beda. Tapi kayaknya dia punya itu juga? Dia dengan katanya sih bantuan dari yang lain lah. Oh oke 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 oke. Tapi di selamanya saya gak tau loh ya. Dia cuma cerita. Dia bilang caranya adalah dengan saya mengedipkan mata saya. Salah satu mata saya. Oke. Tapi waktu deket-deket menjelang ajalnya itu tiba-tiba itu sore-sore. Ada burung gagak datang ke rumahnya gitu katanya. Terus burung gagak itu diem, diem, diem. Waktu ada deketnya tiba-tiba matanya dipatok, matanya rusak. Kayak udah waktunya abis subscription-nya selesai. Dan itu pasti dia cerita ke ya orang tua saya, ke saudara-saudara lain. Jangan sekali-sekali kalian ikuti gejak saya. Karena ya itu tadi, it comes with a price. It comes with a price. Tapi itu lebih ke pengalaman pribadi saya ya. Iya. Gak ada hubungan dengan promesi saya loh. Iya gak apa-apa. Itu cerita. Terus cerita turun-temurun di keluarga lah. Iya. Tapi ini penting banget. Menurut aku kayak banyak orang yang harus diingatkan juga. Bahwa sesuatu yang instan pun juga berbahaya gitu. Oh awalnya katanya pasti ditawarinnya itu dengan berbagai macam janji manis lah. Sakti, bisa mendapatkan uang. Siapa yang gak mau gitu kan. Terus nanti ada ditukar gak? Ya ditukar ya gampang. Nanti kan dipikirkan kalau sudah gak ada gitu. Udah ada. Gak meninggal gitu kan. Itu pasti salah satu cerita turun-temurun lah. Supaya kita gak berusaha mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Karena hasilnya pasti gak akan baik. Dan lagi-lagi mereka menjamkan itu ya with a price. Wow. Saya tuh pernah nengahin kasus. Jadi ada kasus kecelakaan tunggal yang melibatkan aduh orang perempuan satu orang laki-laki. Mereka bertiga ini tau banget baru pulang dari sebuah perayaan besar-besaran di sebuah kota di Indonesia. Well dalam keadaan sangat euforia, lagi seneng-senengnya usianya tuh paling tua 20 tahun. Oke masih muda-muda banget. Masih muda-muda lah gitu. Dan CCTV itu memperlihatkan ya mobil mereka emang oleng. Dan mereka itu masih dalam pengaruh alkohol. Mereka mungkin underestimate ya. Kira ah aku cuma minum sedikit kok gitu. Tapi saat itu sedikit apapun alkohol yang dikonsumsi itu mempengaruhi penilaian mereka. Si perempuan ini nyetir, ya kecepatan, jarak itu penilainya udah kacau. Tabrakan, hancur. Dan waktu saya periksa itu ya sedih sih. Karena di selangat salah satunya si perempuan ini tuh masih megang handphone. Keliatan banget disitu bergembira banget lah gitu. Dan lagi seneng-seneng nih kita masih muda. Dan ada kata-kata sebelumnya itu kita akan berpesta. Seolah-olah tidak ada hari esok. Oh, party like there's no tomorrow. Dan ucapan adalah doa. Eh, literally gak ada tomorrow. Iya. Dan ini saya sensor sedikit ya. Tapi ada bukti bahwa di depan itu ada si perempuan yang nyetir. Dan ada laki-laki satu, ada perempuan satu. Oke. Ada indikasi kalau perempuan laki-laki ini ya mohon maaf sedang melakukan tindakan asusila dalam mobil. Pada saat di otopsi itu. Dan itu saya temukan di tubuhnya gitu. Mungkin mereka selagi memikirnya kita gak ada batasan nih. Kita masih muda. Kita ya balance lah. Kita baginya kerja, kuliah, baik-baik. Kita jadi anak-anakal sedikit. Kita masih punya waktu nih buat tobat. Ternyata gak ada. Work hard, play hard. Di mulut si laki-laki ini itu ditemukan ada salah satu bagian tubuh dari si perempuannya ini. Mereka sedang apa gitu. Mohon maaf saya gak bisa terlalu frontal disini ya. Jadi intinya itu sih. Dikira padan ya guys. Tapi ya kalian tau gak salah satu bagian tubuh perempuannya masih ada di mulutnya si laki-laki ini. Ini bisa pengingat banget sebenarnya dokter. Jadi aku emang gak minum orang ya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman aku throw party ya aku datang untuk kayak ketemu mereka. Bersenang-senang gitu kan. Tapi aku selalu ngingetin semua orang kayak gak boleh ada yang pulang nyetir. Kalau misalkan mereka telah mengkonsumsi alkohol. Ada aja deh orang-orang yang beberapa yang kayak. Gak aku tadi cuma minum dikit kok gini-gini. Itu aja menurut aku sangat-sangat irresponsible. Karena kalau ada apa-apa di jalan itu bukan cuma dia yang kena apa-apa. Orang lain juga bisa kena. Dan you never know apa yang kondisi jalan gitu. Orang biasa aja. Orang sehat dan orang dengan akal baik aja di jalan bisa kecelakaan. Bener. Apalagi kalau misalkan kita sedikit under the influence lah. Saya juga sama teman-teman kan juga ada yang masih minum alkohol. Ada yang masih yang kadang-kadang mungkin pesta ke malam. Kalau saya sendiri kan emang udah gak ya. Saya bilang juga wanti-wanti. Pokoknya kamu udah dewasa. Kamu udah bertanggung jawab sama apa yang kamu lakukan. Saran saya cuma satu. Pikirkan konsekuensi perbuatan kamu. Jangan sampai membahayakan diri sendiri, orang lain. Betul banget. Pokoknya you're grown up gitu ya. Kamu udah adult. Pikirkan konsekuensinya. Karena kalau ada apa-apa. Yang kena bukan cuma kamu. Keluargamu juga kena. Ada satu cerita di dokter. Kalau aku boleh cerita sedikit. Jadi di deket rumah aku itu ada satu keluarga. Bapak, ibu, anaknya mereka ketiga kalau gak salah. Masih kecil-kecil anaknya. Suatu hari papanya lagi ke masjid. Pas pulang dia ditabrak sama seorang anak laki-laki. Umurnya baru 13 tahunan. Naik motor. Gak gitu kan. Meninggal. Dan keluarga ini bener-bener dari keluarga yang bisa dibilang sangat-sangat cukup. Ancur. Bener-bener anaknya sudah sekolah dan segala macem. Gara-gara ayahnya ditabrak sama anak di bawah umur. Ini begitu di sama polisi mau ditanggur segala macem. Semua keluarganya kayak. Dia kan masih anak kecil. Dia gak gini-gini. Jadi hal-hal kayak gini tuh. Satu decision kecil pun bisa ngerubah hidup orang lain sehancur itu gitu. Jadi pikirkan bener-bener ketika kita mau kayak melanggar hukum. Dan the effect you never know gitu. Dan karmanya you never know juga gitu. Pasti juga di kepala anak itu. Seumur hidup dia akan merasa bersalah. Semua dia telah menyampaikan nyawa dan menghancurkan satu keluarga gitu. Betul. Jadi aku bilang ya. Never underestimate the impact of your action. Yes. Karena kita gak pernah tahu sebesar apa. Jujur, aku hari ini fangirling parah. Karena Delta 7 ini gak cuma kayak you have the experiences. Dokter punya pengalamannya. Tapi juga dokter menceritakannya dengan sangat-sangat baik. You're such a good storyteller. Jadi aku rindu tadi meridik berkali-kali. Waduh, saya tersanjungin sama youtuber favorit saya. Saya dibilang, aku story teller. No, but you are, you are. Trust me. Wow, oke. Guys, masih banyak banget cerita-cerita. Dokter Stephanie yang gak kalah menarik di channel Youtubenya. Aktif berarti dokter? Aktif, ya. Oke, dokter-dokter. Dokset juga, aku dengar. Iya. Bikin video juga. Bikin video, iya. Sangat-sangat produktif, dokter. Aduh, banget. Bagaimana ini mau bagi waktunya? Tentuin aja prioritasnya di mana. Biar ada jadwalnya gitu. Pastikan yang di prioritaskan adalah gimana saya sharing ke ilmu. Gitu, cari ilmu. Ya, forensik, kedokteran. Untuk teman-teman, untuk murid-murid. Iya. Wow. Total girl boss. Respect. Terima kasih banyak dokter udah cerita-cerita sama neroris dan aku. Terima kasih juga sudah diudang sini. Justru ini modus bikin collab. Karena aku sebenarnya pengen kenal sama dokter Asia. Pengen ngobrol-ngobrol dan dengan cerita-ceritanya yang bener-bener bikin merinding hari ini. Aku orangnya biasanya sulit banget dokter. Untuk kayak doubting gitu. Karena selalu di otakku kayak mungkin ini, ini. Mungkin itu, ini. Jadi, karena aku banyak banget baca-baca tentang kasus. Baca-baca tentang kayak penyakit-penyakit. Terutamanya mental disorders. Jadi, sebenarnya banyak kasus yang bisa dijelaskan dengan medis kan. Iya. Tapi, denger cerita-cerita dokter Stefani hari ini. Jujur bikin skeptisisme aku rada-rada jatuh ya. Wow. Serem banget dokter. Tapi, thank you so much. Thank you so much for coming here. Ada yang mau dikatakan? Kelen-Kelenis? Pesan saya buat teman-teman. Yang namanya kematian. Itu lebih dekat daripada yang kita kira. Nggak mandang kita tua, muda, kita lagi sukses, kita lagi pesta, kita lagi sedih atau apa. Pada saat dia datang, kita nggak bisa nolak. Jadi, saran saya buat teman-teman. Yang namanya usia muda atau kita lagi senang itu, jangan jadiin kayak excuse lah. Pembenaran buat saya memperbuat ini, saya tahu ini salah, tapi kan saya masih muda. Karena kita nggak pernah tahu kapan itu akan datang. Jadi, pikirkan baik-baik segala macam konsekuensi dari tindakan yang akan kita ambil. Karena penyesalan, selalu datang terlambat. Dokter, semua merindih. Semua tim aku gini. Semua merindih. Mana ini tayangnya bulan puasa, kan semua langsung reflection. Nggak apa-apa guys. Kita malah masih muda tuh masih banyak waktu untuk berbuat baik ya dokter. Dokter, terima kasih banyak. Life lesson-nya sangat banyak ya. Tadi kita cuma bercerita horor-horor, tapi ternyata malah dapat jauh lebih banyak. Thank you so much. Yeah, thank you. Melaris, thank you so much. Jangan lupa check out channelnya Dr. Stephanie. Jangan lupa subscribe juga ke channelnya Dr. Stephanie. Dan channel ini, karena nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Dadah. Wow. Terhormat, betul. Thank you. Kalo itu dokter? Yang itu apa diciptanya nggak ya? Yang mana? Si seorang anak yang... Aduh. Boleh. Boleh. Boleh, oke. Jadi saya... Oh iya. Padahal misalkan... Apa di bayi di mobil? Taduh lu, ini yang si lakinya dit***** di mulut ya? Itu aneh. Itu jangan aneh. Jadi... 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 Koalusin aja deh. Ini ditemukan... Jangan, jangan dengar. Jangan, kamu dengar! Dan... Kita bisa bahas next time itu. Jangan, kamu dengar. 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 Terima kasih.